Hai ayah ngoyuh esan lah Akan bakalan Nyongru ngatus Ngomong cung liongan Janjinya mbokku ditepatin Nasirnya mbokku ditepatin Ke TKWnya Alhamdulillah banget Mau bongkar belanjaan Hai lur assalamualaikum ketemu lagi sama aku Anggun di Hongkong ini aku tadi pas siang itu terus aku baru ke pasar ya ini baru sempet mau tek bongkar karena tadi pagi itu aku agak gak enak badan geliang mungkin karena mbok transportasi kemarin jadi terus kayak geliang hawanya ngantuk nah aku itu habis nganterin nenekku aku istirahat habis istirahat sebentar terus ini beres-beres rumah jadi gak sempet ke pasar pagi hari tadi aku beli ini telur biasanya aku itu beli di supermarket yang banyak ini lah yang biasanya aku beli telur ini tapi ini tadi beli di Kaibo segini cuman 16 dolar lebih murah 5 dolar biasanya itu aku beli 21 dolar ya walaupun uangnya majikan ya kita harus pintar-pintar berhemat nanti jadi kalau pas pulang di Indonesia apa ya gak gak kalap dengan harga yang mahal kalau ada yang murah kenapa beli yang mahal telur gak tau itu telur yang warnanya kuning banget atau yang oren atau gak yang kuning biasa terus aku beli ini ke warung Indonesia ini gelas aku udah lama banget gak beli kayak gini segini 5 dolar dapet 4 bungkus terus aku beli apa ya oh ini mie sedap yang rasa laksa Singapura sama ayam bakar limau ya hari yang mie sedap goreng biasa kehabisan di Hongkong gak ada mie yang lagi viral itu mie gaga ya ingin nyobain tapi di warung Indonesia Hongkong sini gak ada pantesan aku dulu itu suka banget merk yang Indomie terus kok agak lain yaudah aku terus pindah ke mie sedap ini buat reseller mie siapa tau mau endorse atau gak pabriknya produsennya juga boleh sini sini aku suka mie kok terus aku beli kencur segini 3 dolar kencur disini ada ya kencur terus beli apa ini oh sosis ayam 10 dolar ini nanti tak cuci dulu baru masuk kulkas beli velok nih velok labu siam di tempat kalian namanya apa segini 8 dolar dapet 2 terus tuku apa gek mortel 5 dolar nah ini aku untung tadi ke warung Indonesia masih kebagian itu aku suka banget ini roti goreng sebenarnya itu kayak donat cuman ini dibikin bulet-bulet terus dalemnya ada coklatnya terus eh ada ini apa ya gemblong tau gemblong gak gemblong itu tetel tetel yang manis gitu mau ngicipin enak soalnya di warung Indonesia biasanya pagi-pagi itu udah kehabisan juga yang bikin ini jarang jarang ini jarang setor makanan ini ke warung Indonesia kayaknya gitu oti goreng tuh beresun ini ini habis mandi biar wangi hok hiyo wangi chenji di lini no bong 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 hai bong sam huy le jam ma rong bah wangi bong di bong bong suy ming rong ming rong bong bong rong wangit banget bahagia kalau nunggu misalnya apa pimpin lehere li siu yung li siu yung li siu yung heleng loy cantik mbak cantik banget kayak mbak ku baru mandi sini aja sini nyanyi nya memang jangan lupa nah dia menyukai luckily menc Ambaye remember beratnya berapa depend total Saya mengarumannya Saya tidak menangani Saya mengarumannya co. Apa bertanggung? Kinu-kinu Kemoy, kembul Semlohai Ya kan? Hai, ayah Hai, ayah Hai, ayah Tangan lagi Ba, baik-ba, baik-ba Dicium tangannya sendiri Masa ikut-ikutan orang gak nyium Ba, baik-ba Saya cucun Sepertama tengerap ya Jadi rapper Yo, 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 yo Yo, 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 yo Iy, nakal Nyanyi-nyanyi aja Joget-joget aja Gak usah tata kan Yo, moye Ngapain? Itu biarin Ini nanak itu fokus sama Itu kan disitu ada minuman Tapi di pinggir banget Di pinggir meja itu takutnya Katanya jatuh nanti Gitu, ya ini diperkirakan nenekku ya akan bakalan nyongru ngatus ngomong cung leongan tapi kan aku wangi ya mbak iya laran aku kan nabok kan mbaknya pake pempes gak ke kulit ini langsung seprak sapsat 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 sapsao yisabman yisabman pengok pengok Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ini nanti katanya sih Cuma gak usah ditambah daging Gak apa-apa Cuma ditambah wortel Wortel aja Atau gak jagung gitu Mau tek luari karena Ini nanti tek tindak ke lemari atas sana ya Oh ada 5 bungkus Setiap bungkusnya itu beda-beda supnya Ini kayak gini Kayak gini Rempahnya itu beda Maksudnya kayak ya mungkin aromanya Ini ada yang dari ciri ikan Nih kelihatan gak Terus Ini ada yang dari Blekicot Jepang Blekicot itu apa ya bahasa Indonesia nya Blekicot kan Gendurek kalau dijelacat namanya Keong Keong laut Jepang Yang ini Yang ini Akar apa ya Gak tau akar apa Kalau yang ini Jamur monyet Nah Ini Bunga itu apa Buah naga Kelihatan gak Tuh Kayak gini Sama apa ini Sama Jamur es Teksim pendulu Lumayan Jadi aku gak usah Ini pusing-pusing mikirin Buat ini Atau beli apa itu Bahan sup di pasar Ini kishap Koji不要 Semoga Kishap Rap Habit Berít Dengan 겁 Boat 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 Telfon pacarnya Halo Pacarnya namanya siapa? Telfon pacarnya Lur ya Allah ini lur Aku dapet angka merah Dari mbokku Karena mbokku itu udah janji ya Sama aku dulu Sebulan atau dua bulan yang lalu Ayan pengo jina Ayan pengo hongpau Ayan ngasih aku ini nih Berapa ya isinya? Ya Allah 500 dolar Alhamdulillah banget Kayak jini kok Nih 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 Ini tuh uang dari nyonya bosku Karena dia itu Dulu itu berjanji Sama aku Suruh kayak gini Besok kalau aku Keterima kerja lagi Nanti kamu tekasih ini ya Bonus Kayak gitu Nah Mbokku itu ya Bawa aku tak ngomongnya Nah Nah Ket ke Berengengeng Gie berengengeng Kho rusak Pene 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 Gie berengeng Khoire Kong sifat coy Kong sifat coy Sanin vailok Sanin vailok Kung sifat coy Santai kinok Yang khoire itu kamu Bukan aku Aku kan udah manut Khoire Deng wah Masa nyuruh aku yang manut katanya kebalik ya itu Nyonya Bos itu janji kalau nanti dapat kerjaan lagi kan Nyonya Bos sudah resign dari yang pekerjaan dulu, nah ini dapat jadi manajer lagi tapi katanya itu gajinya itu lebih sedikit, maksudnya yang gak sebanyak walaupun sama-sama manajer, tapi gak sebanyak yang pasti itu kemarin, soalnya kan yang pekerjaan kemarin itu 17 tahun sudah yaitu di kantornya sekarang kan baru masuk, nah pekerjaan barunya itu di Tunmun, jadi Mboku itu bilang jarang kesini, karena kalau yang di kantor dulu kan kalau misal pulang, lewatin ini MTRnya yang dibawah apartemennya neneku gitu, kalau yang besok itu gak gendio itu naik bis, gak naik MTR, juga arahnya itu gak lewatin daerah sini ini gitu ayun yuk sanfankunga lewatin dausin ayun wame ya mulanya kalau orang ngomong itu dikatakan ayun bilang tadi didengerin gak? entak-entak, makanya didengerin kalau anaknya lagi ngomong anaknya dapat kerjaan baru itu jadi manajer kerja di apa ya sekolah sekolah SMP tapi bukan jadi gurunya pokoknya yang ngurus ngurus itu ngurus ya kan kalau sekolahan ada kayak kalau dulu aku pas SMP itu perasaan ada kata usaha gitu yang kerjanya ya ngurus-ngurus yang kayak administrasi mungkin ya kayak gitu bukan yang gurunya terus tapi ya ini menurutnya mbokku itu nanti kalau misal gak apa ya gak sesuai kerjaannya maksudnya capek atau gak nyaman gitu ya dia itu pingin nyoba satu bulan atau dua bulan kayak gitu terus bilangnya itu ini apa berangkatnya itu gasik banget lor dulu kan jam sembilan katanya ya kalau yang kantor dulu sekarang itu namanya sekolahan ya jam setengah delapan apalah pokoknya udah harus sampai sana sekolahan jadi katanya harus siap-siap jam sekitar jam enam setengah tujuan kayak gitu tapi ya lebih deket sih dari rumah cuman lengloy lengloy jangan ngomong sama bayangan sendiri nah aku itu kalau di televisi kan itu kan ada bayangannya kan ya kan kelihatan itu diajak ngobrol dia dengan rambutnya kok lebuh maring meripat nah itu maksud kalau keplekikan baru maksud namanya jangan berbicara jadi ya gitu ini tuh nasarnya mboku sama aku alhamdulillah banget dia itu udah terima kerja lagi ya sesuai dengan yang diinginkan lah inginnya itu kalau gak yang bantu-bantu anak-anak sekolah anak-anak kecil atau gak yang lansia-lansia kayak yang sekolah di apa ya kayak pengabdian ke inilah ke apa ya masyarakat sukarelawan kayak gitu milihnya kayak gitu jangan yang kayak kemarin kantor yang emang bener-bener ngantor terus ngurusi keuangan perkantoran kayak gitu ini gongsi gongsi tukung hele ngopele enak pura-pura lu aku ngasihnya jangan diminta beneran dibuka unboxing alhamdulillah banget mboku ngasih ini jadi bisa buat tambahan uang jajan tambahan beli jajan nanti buat dimasukin ke koper kalau mudik Indonesia ya lur alhamdulillah banget ya kayak gini janjinya mboku ditepatin nasarnya mboku ditepatin ke tkw alhamdulillah banget jadi itu sekarang kita jarang bertemu paling mboku itu tadi bilangnya ini siapa paling kesini tuh bisanya satu minggu kayak gitu karena namanya sekolahan kan dari senin sampai jumatan sibuk ya terus kasik pulangnya itu katanya itu dijadwalnya jam setengah enam tapi mboku itu bilang gak mungkin setengah enam paling ya keluarnya jam enam kayak gitu emang sekolahan hongkong itu dari pagi sampai sore sore banget apalagi mboku kan bukan jadi gurunya ya jadi yang kerja manajer di kantornya kayak gitu di sekolah hanya otomatis kan anak sekolah sini aja pulangnya kadang jam lima jam pokoknya jam lima jam setengah enam kayak gitu ya otomatis pegawai-pegawainya ya lebih ini lebih malam lagi ya gitu aku mau masak 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 nah ini mau masak baru makan walap baru dibilang gak ada satu menit gak makan sih makannya kalau ngomong itu di dengerin ngerti gak aku kan bilang tadi mau masak jadi bisa makan nanti oke 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 kayak gini oke oke kayak gini tangannya bukan kayak gini gini ini beda deh pengok-pengok bye-bye see you next video selamat menikmati bingk